Oke, selamat siang anak-anak Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang alat optik Kalau kemarin itu sudah membahas tentang bagaimana sebuah cahaya dapat menembus sebuah bidang bening seperti lensa Dan cahaya bisa dipantulkan oleh cermin Sekarang kita akan lebih praktis lagi menjelaskan atau berbicara tentang alat optik Di mana alat optik tersebut memanfaatkan lensa atau cermin Yang diantaranya adalah Pertama kita akan bahas tentang mata dan kacamata Eh, mata normal Kemudian ada rabun jauh atau miopi Rabun dekat atau hipermetropi Dan rabun tua dan presbiopi Oke, kita akan mengenal istilah yang namanya PP dan PR Apa itu PP dan PR? Untung Proxima Untung proxima itu jarak terdekat yang dapat jelas, dilihat jelas oleh mata kita Normalnya adalah 25 cm Ya, ketika kita melihat benda pada jarak 25 cm dari mata kita Itu kondisi di mana mata kita berakomodasi maksimum Apa itu berakomodasi? Akomodasi adalah kemampuan lensa mata Lensa mata Lensa mata Untuk menebal Jadi kalau orang memiliki daya komodasi atau kemampuan berakomodasi yang sangat besar Dia akan mampu menebalkan lensa matanya Ketika lensa mata menebal, maka terjadi proses kebiasan yang cukup signifikan Kemudian PR PR itu punktum remotum Apa itu punktum remotum? Itu jarak terjauh Jarak terjauh yang masih dapat jelas dilihat oleh mata normal Ya, ketika kita melihat benda pada celangan yang sangat jauh Sangat jauh sekali sampai tidak terindah Itu adalah kondisi ketika mata kita tidak berakomodasi Artinya tidak menebal sama sekali Memipih, menipis Atau bisa dibilang berakomodasi minimum Nah, ketika mata normal Bayangan jatuh tepat di retina atau pinti kuning Jadi bayangan tepat jatuh di layarnya yang ada di bagian mata kita Nah, itu mata normal Sekarang kalau Rabunjau bagaimana? Kalau Rabunjauh Nah, ini Kelainannya disini PRnya tidak lagi sama dengan Tidak berhingga Artinya PRnya atau jarak terjauh yang dapat dijelas oleh Dapat jelas dilihat oleh mata kita Terbatas Bukan lagi tidak berhingga Tapi ada batasnya Contoh, misalkan PRnya sama dengan 100 cm Itu artinya Ketika kita melihat benda lebih dari 100 cm Itu sudah Rabun Sudah tidak jelas Tapi kalau kurang dari 100 cm Masih 100 cm Masih bisa lihat jelas Nah, akibatnya apa? Bayangan jatuh di depan retina Depan retina itu artinya sebelum retina Jadi Membutuhkan bayangannya itu Tidak tepat di layarnya Tapi Sebelum layar Memakai lensa cekung ya Jadi dengan memanfaatkan lensa cekung Seperti ini Ini lensa cekung sebenarnya Karena saya Rabun jauh Dengan lensa cekung Maka Pembiasanya dua kali Oleh lensa mata kita Dan oleh lensa dari kacamata Nah, rumusnya adalah P semenangan Minus 100 per PR Apa itu P? P itu kekuatan lensa ya Jadi kalau kita mau tahu Kekuatan lensa yang digunakan Supaya kita bisa melihat normal mata kita Ketika mata kita Rabun jauh Menggunakan rumus ini Itu Rabun jauh Kemudian Rabun dekat Kalau Rabun dekat Nah, kelainannya ada di sini Di PP lebih dari 25 Artinya apa? Kalau kita memiliki nilai titik terdekat Atau nilai PP lebih dari 25 Misalkan 40 cm gitu ya Itu artinya Di jarak antara 25 sampai 40 Mata kita sudah Rabun Atau Kalau seandainya PP-nya 100 Artinya kurang dari 100 Kita sudah tidak bisa melihat Dengan jelas Itu Rabun dekat Tapi PR-nya masih normal Darah kerjauhnya masih tak teringat Bayangan jatuh di belakang retina Ya, kalau kebalikan dari miopi Kalau miopi depan retina Sekarang di belakang retina Menggunakan lensa cembung ya Kebalikan dari miopi Ini berlaku lensa cekung Otomatis di lensa cembung Nah, kekuatan lensa cembung yang harus digunakan Menggunakan rumus P Sebenarnya 4 minus 100 per PP Ya Kemudian ada Rabun Tua Nah, Rabun Tua simpelnya adalah Gabungan dari Rabun Jauh dan Rabun Dekat Gabungan dari miopi dan hipermetropi Ya, sehingga Kedua karakteristik Dari miopi dan hipermetropi Terangkum dalam Rabun Tua Presbyopi ini Sehingga menggunakan lensa rangkap Lensa rangkap itu artinya Ada yang lensa cekung Ada yang lensa cembung Digabung jadi satu Dalam satu sebuah kacamata Nah, bayangan terbentuk oleh mata kita adalah Sifatnya nyata Terbalik dari perkecil Ya, karena Benda terletak dari ruang tiga Nyata terbalik dari perkecil Gak mungkin diperbesar Karena Kalau di mata kita Bagaimana caranya Kalau diperbesar Pasti harus diperkecil dulu kan Dari ukuran orang sebenarnya Sehingga masuk ke dalam mata kita Yang kecil ini Nah, ini ada contoh soal Ya, seorang menderita Rabun Jauh Kita kerjakan sama-sama Memiliki titik terjauh pandangan Sebesar 100 cm Maka tentukanlah Kepuatan lensa dibutuhkan Gampang Karena Rabun Jauh Rumus yang digunakan adalah P semenangan minus 100 per PR Ya Dan ini adalah PR-nya ya Karena titik terjauh Kalau titik terdekat PP Jadi 100 minus Minus 100 per 100 Jawabannya adalah minus 1 Di optrik Jadi dia harus menggunakan Kalau kita nisahkan sama-sama Sebesar minus 1 Nah, fokusnya berapa? Nah, kita tahu Kita punya rumus sama dengan 1 per F ya Berarti F semenangan 1 per P Nah Tapi F ini Satuannya masih dalam meter Sehingga Ini 1 per Ini minus ya 1 di optrik 1 meter Tapi minus ya Karena fokusnya Karena ini lensa cekung Kalau lensa cekung Fokusnya minus Atau minus 100 cm Nah, ini jawabannya Kemudian nomor 2 Seorang kakek memiliki fokus lesa Kacamata sebesar 75 cm Tentukanlah Oke Menyuki fokus kacamata Nah, fokusnya Di sini 75 cm F-nya sama dengan 75 cm Tentukanlah kekuatan lensa Nah, depan Tentukan A P sama dengan 100 per F S1 per M 1 per 75 Atau 0,75 Kalau 0,75 Dibukti 3 per 4 Ya 1 per 3 per 4 Dibalik jadi 4 per 3 Di optrik Kemudian untuk yang B Untuk proxima Atau PP ya Ini PP yang ditanya Nah Fokusnya kacamata Sebesar Oke Ini kan P-nya positif ya Kalau P-nya positif Berarti dia mengalami Hipermetropi Kalau mengalami hipermetropi Untung proximanya Nah Tidak lagi 25 Maka di sini perlu kita cari Karena rungusnya adalah P Sama dengan 4 minus 100 per PP Berarti Kalau kita mau Kita katik Dapat 100 per PP Sama dengan 4 minus P P-nya itu kita dapat 4 per 3 Maka ini dibikin 3 Dan ini 12 Sehingga menjadi 12 kurang 4 8 per 3 Sehingga PP-nya Sama dengan Ya Kita pindah ruas-pindah ruas Sekali silang Dapat 300 per 8 Nah gini aja M Kemudian Jenis lensanya Ya Karena dia positif Berarti jenis lensanya adalah Cembung Kemudian D Jenis secat mata ya Karena dia menggunakan lensa cembung Berarti Dari Dari penjelasan sebelumnya Dia hipermetropi Seperti itu ya Ini mau dicatat Di buku Cetatan kalian Nah sekarang masuk ke look Itu look Look itu Kata besar Hanya terdiri dari Satu lensa cembung Ya Kalau tadi Mata kita juga terdiri Dari satu lensa cembung Ini masih satu nih Nanti setelah ini ada banyak Bisa dua Bisa tiga Tiga lensa Nah benda harus terletak Di ruang satu Ya makanya kita Kalau menggunakan look Misalnya look Look Bendanya harus deket disini Gak boleh disini Karena kalau disini Sejauh ini Berarti Bendanya sudah berada Di ruang Yang bukan ruang satu lagi Benda harus terletak Di ruang satu Sehingga perbesaran bayangannya Kita masih ingat Materi Lensa cembung Kalau benda di ruang satu Akan menghasilkan Sifat bayangan Maya tegak Di perbesar Nah Misalnya di perbesar Fungsinya Nah ini skip aja ya Hitung-hitungannya Rumus-rumusnya Skip aja Saya mau kalian fokus Ke tiga rumus ini Nah ketika Akomodasi maksimum Dan tanpa akomodasi Dan akomodasi pada jarak X Nah karena ini akan berkaitan Dengan contoh soal selanjutnya Apa sih maksudnya Dari rumus-rumus ini Ini rumus-rumus Perbesaran maksimum Eh sorry Perbesaran Yang dihasilkan oleh look Jadi kalau kita melihat Kita menggunakan look Ketika mata kita Berakomodasi maksimum Dan mata kita Tidak berakomodasi Atau akomodasi minimum Itu akan menghasilkan Perbesaran bayangan yang berbeda Atau berakomodasi pada jarak tertentu Juga akan menghasilkan Perbesaran yang berbeda Tuh Nih Jarak terdekat seorang Seorang adalah Tiga puluh Ini adalah PP Ya Kutu proximum Jika ia menggunakan Loop berkekuatan 2,5D Atau ini P Tentukanlah perbesaran sudut Nah ini maksudnya Adalah N nya Tadi ya Rumusnya ya Nah disini M Kalau ditanya Ramatang berakomodasi maksimum Berarti N Rumusnya Apa tadi 25 per PP Plus 1 ya Coba kita lihat PP per F PP per F Plus 1 Kalau ini rumusnya PP per F aja Kalau ini rumusnya PP per F Plus PP per X Nah Udah deh Tinggal kita sustitusi aja kok Gampang PP 30 Per 25 Ditambah 1 Nah ini berapa hasilnya 1,75 kan ya Dibagi 5 Dibagi 5 6 Dibagi 5 1 Oh ini P Ini sorry Eh Oke Oke Kita harus cari F nya dulu ya Cari F nya dulu 1 per P 1 per 2,5 1 bagi 2,5 0,4 Ya Ya 0,4 Enter Atau Bisa kita popers ini di 40 cm Nah Ini dia nih Neljaps ya Sehingga Sehingga PP nya 30 Per 40 Ditambah 1 Aslinya sama 1,75 Kali Kemudian Untuk yang PP Per F PP nya adalah Tadi 30 Per F nya 40 cm Sehingga Hasilnya 0,75 Kali Atau ini PP nya Tadi 30 F nya 40 Ditambah 30 Per 60 Ya Sehingga hasilnya 1,25 Nah Kita lihat Perbesaran maksimum kan Dilihat ketika mata berakumensi maksimum Yang jelas ya Masuk akal Sekarang mikroskop Nah mikroskop Sudah ada 2 jenis Lensa cembung Yaitu disebut sebagai Lensa objektif dan Lensa objektif Lensa objektif itu Lensa yang dekat dengan Objeknya Bendanya Lensa objektif itu Lensa yang dekat dengan Mata kita Nah Ketika menggunakan mikroskop Kita harus mengkondisikan Sebuah benda Itu terletak Harus terletak Pada Ruang 2 Sehingga menghasilkan sifat bayangan Dari Lensa objektif Sifat bayangannya adalah Nyata Terbalik Dan diperisar Kemudian Bayangan nyata Yang dekat dengan Lensa objektif Itu Akan digunakan Sebagai Benda Bagi Lensa Okuler Dimana Bayangan Bagi Lensa objektif tersebut Atau benda Bagi Lensa okuler tersebut Harus Fungsinya harus sama Seperti look Ya Jadi kalau looknya udah ngerti Pasti sekarang udah ngerti Yang mana Posisi benda nya harus Berada di ruang 1 Dan sifat bayangannya adalah Maya tegak diperbesar Oke Kemudian bayangannya seperti ini Ada dua jenis ya Pertama akomodasi maksimum Yang kedua Tanpa akomodasi Yang mirip-mirip seperti look lah Ya Kalau Kalau berakomodasi maksimum Itu artinya Kok mau di situ Oh disitu Oke Kalau berakomodasi maksimum Itu artinya Bendanya berada di ruang 1 Benda ini loh Maksud saya nih Benda bagi Lensa okuler Harus di ruang 1 Sama seperti lo tadi Bendanya harus di ruang 1 Benda ini harus di ruang 1 Benda ini akan berakomodasi maksimum Tapi kalau tanpa akomodasi Ya Ini rumusnya Ditetak aja dulu Kalau tanpa akomodasi Ini Lihat bendanya Tempat Jatuh di FOK Ya Tempat jatuh di FOK Sehingga Benda yang terbentuk Tidak Nah Atau pada jarak yang terbentuk Seperti itu Oke Ini rumusnya catat dua jarak Selanjutnya Adalah Trapel bintang Oke Trapel bintang ini sama Terdiri dari dua Lensa cembung Cuman bedanya apa Dengan mikroskop Mikroskop itu Dilihat Mikroskop itu Mungkin digunakan Untuk melihat benda Pada jarak yang Dekat Jadi bendanya Ada di sini Dekat Bedanya Kalau teropong Bendanya jauh Karena dia dilihat Untuk Dia digunakan Untuk melihat Benda-benda yang Sangat jauh Seperti bintang Planet Matahari Itu Itu aja sih Intinya Nah Tapi ada konsekuensinya Konsekuensinya apa Konsekuensinya adalah Ketika dia melihat Benda yang jauh Itu kan artinya Bendanya gak lagi Di ruang dua Tapi bendanya berada Di ruang tiga Akibatnya apa Kalau ketika Benda di ruang tiga Maka bayangan terbentuk Oleh seobjektif Pertama kali adalah Bayangan yang diperkecil Bayangan yang dihasilkan oleh Objektif ini pun Juga diproyeksikan Sebagai Benda Bagi lensa okuler Ya Sebagai Dimana lensa okulernya Fungsi sebagai look Jadi Ada Ada gradasi Ada look Ada mikroskop Dan tropong Itu ada Saling terkaitan Kalau kita mengerti Lu pasti kita mengerti Mikroskop Kalau mikroskop Yang ngerti Kita juga pasti Kita akan mengerti Tentang Tropong bintang Nah Pengembaranya seperti Sama seperti Mikroskop Ada akomodasi maksimum Dan juga ada Tanpa akomodasi Rumusnya catat dulu aja Nanti Di lain waktu Saya akan berikan latihan Contoh soalnya ya Oke Kayaknya beda Akomodasi maksimum Tanpa akomodasi Rumusnya berbeda Dan ini Biasanya nanti Di soal Kita tahu Kondisi mata kita Akomodasi maksimum Atau akomodasi Akomodasi Nah ini Tropong bumi Nah kalau tadi Itu cuma 2 lensa Sekarang ada 3 lensa Cuma bedanya Satu lensa tambahan ini Hanya digunakan Untuk sebagai Pembalik Pembalik Kenapa? Karena Ini lensa objektif Menghasilkan bayangan Yang terbalik Supaya dilihat oleh Mata kita Tidak terbalik Maka harus ada Satu lensa lagi Yang fungsi Untuk hanya Membalikan saja Ya Fungsinya hanya Membalikan Membalikan Yang tadinya Biar ke bawah Sekarang jadi ke atas Supaya dilihat oleh Mata kita Disini Ya Benda ini Sorry Yang ini Dilihat oleh Mata kita Itu Tidak terbalik Sesuai dengan Posisi Posisi Benda aslinya Yang ada disini Ya Ada yang Berakomodasi maksimum Ada yang Berakomodasi Rumpusnya mirip-mirip Dengan Luzengar Dia juga mirip-mirip Dengan mikroskop Oke Saya kira Gitu saja Tentang Alat optik Ini skip saja Oke Selanjutnya Saya ingin menugaskan Kalian ini Dari apa yang saya jelaskan Kalian rangkum Menjadi sebuah tulisan Ya Jadi sebuah tulisan Kalian catat Di buku catatan Kemudian Kalian foto Dan kalian upload Di instagram Saya memberi kebebasan Ya Bentuknya Seperti apa Terserah Kalau kalian Lebih suka Desain Menggambar Menggunakan digital Pakai aplikasi Di Android Berupa Ponto Pixart Dan seterusnya Terserah Kalau pakai itu Juga boleh Silahkan Atau untuk Ditulis Gitu Menggunakan kaligrafi Ditulis kalian Kemudian di foto Kemudian di upload Di instagram Silahkan Ketanda-ketanda Tentuannya juga Sudah saya sediakan Di deskripsi Mohon Dibaca baik-baik Oke Cukup sekian Apabila ada pertanyaan Mengenai penjelasan saya tadi Jangan Sengasungkan Untuk bertanya langsung Melalui whatsapp saya Ataupun Melalui komentar Komentar Yang ada di postingan Youtube Maupun yang ada di postingan Google Classroom Ya Cukup sekian Terima kasih Goodbye